Sekiranya, kita adalah penampilan yang sangat patuh di bawah kita dalam hidup suara ini Bermakul kinesis, penulian. Jadi, kita jujur pada penampilan ini, tengok kita pada penulian Jadi kita rakyat, kita rakyat, kita rakyat. Kita datang ke rakyat. Kita datang ke rakyat. Jadi, kita datang ke rakyat. Kita datang ke rakyat. Ketiga, iaitu pendamparan ahli kaya. Kita cuma memaham. Yang mana duduk, yang menurut. Ya sudah, pendamparan, semua orang-orang yang menyesal. Tapi, kita untuk mengundi dulu untuk sekauh. Jadi, kita tidur tak sekauh. Dan, apa yang duduk tak sekauh itu? Yang belum menangkap anak kaya atau anak kaya. Kita orang ada di jawat. Seempat, iaitu korban kita. Di korban, untuk pertolongan itu, mereka semakin lagi. Ada banyak pakaian-pakaian yang belum diikuti. Jadi, di dalam hari-hari, akhirnya tidur-jumput. Korban tiduran itu tersebahagia. Mata kau ada di terpamerikasi? Mata kau ada di dalam hari-hari. Melalui, terima kasih kepada Anda. Sebenci, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenci, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبهي نستعين وعلى آله والصلاة والسلام وعلى رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم خال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Surah Ambiya الحمد لله dikasihi Tuan Nazir pengurusi surau pelajar Tuan Kuasa Tuan Imam seterusnya Muslimin-Muslimat رحمكم الله Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah SWT pengurusi surau pengurusi masjid jadi pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah SWT kerana meneruskan menggunakan kepada kita ni'mat untuk meneruskan kehidupan kita dan kita isi pada pagi ini setelah menunaikan kewajipan ini untuk sama-sama mendengar ayat-ayat Allah SWT pesan-pesanan para ulamak daripada hadith Nabi SAW khasnya berhubung kait dengan peringatan-peringatan berhubung kait dengan kematian hal ihwal akhirat dan hari kiamat Surat Ambiya ayat 107 selalu kita baca kan dan selalu kita dengar dibaca di mana-mana sahaja bahawa Allah SWT memberitahu kepada sekalian manusia melalui lisan baginda Nabi SAW dan kami tidaklah mengutus muhai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam menurut Abdullah Tirmidhi dalam Nawadirul Usul menyatakan bahawa pertanyaan terhadap mayat hanya berlaku pada umat Islam sekarang yang ini selepas zaman umat Muhammad SAW kerana umat terdahulu terus diazab ketika mereka menafikan risalah para rasul tetapi semasa Nabi Muhammad SAW diutuskan maka baginda membawa segala macam rahmat dan tidaklah tujuan pengutusan baginda itu melainkan sebagai rahmat antara rahmatnya itu ialah mayat seseorang itu di soal siasat terlebih dahulu ini salah satu rahmat walaupun walaupun mereka itu menafikan rasul mereka akan berhadapan dengan pertanyaan tapi dan termasuk umat Islam sendiri ketika mereka itu sebahagian mereka itu menafikan mereka tetap akan ditanya tidak terus diazab seperti mana umat-umat terdahulu jadi susulan daripada tajuk-tajuk yang telah kita bahaskan sebelum-sebelum ini tentang hakikat azab kubur bahawa azab kubur itu benar bentuk-bentuk azab kubur bagaimana rupa keadaan gambaran azab kubur itu bentuk-bentuk soalan yang ditanyakan sehingga kan siapakah bapa kamu yang ni Nabi Ibrahim AS itu sebagai bapa dari sudut agamanya bapa sekalian umat itu ialah Nabi Ibrahim AS yang memperbetulkan akidah yang salah kerana umat-umat sebelum baginda itu boleh dikatakan kemungkinan mereka itu tidak sebegitu dahsyat sebagaimana keingkaran pada kemuncaknya zaman Nabi Ibrahim AS zaman Nabi Adam Idris zaman Nabi Nuh apabila ingkar mereka dihapuskan dan kembali beriman manusia kembali beriman kepada Allah Hud Salih ada juga keingkaran-keingkaran tetapi pada zaman Nabi Ibrahim itulah manusia itu sampai tahap ingkarnya itu mengaku sebagai Tuhan ini yang dahsyat jadi Nabi Ibrahim AS memperbetulkan sehinggalah keturunan-keturunan Nabi Ibrahim sama ada daripada susur galur Ismail susur galur Ishaq Yaakob dan ada susur galur yang ketiga yang dibincangkan di tanah Melayu ini daripada isterinya Qaturah itu susur galur yang dikatakan melahirkan umat di sebelah Nusantara ini maka ketiga-tiga susur galur ini mereka ini membawa risalah memperbetulkan kebejatan akidah yang menjadi rahmat sekalian alam rahmat juga itu jadi rahmat yang paling besar ialah rahmat agama rahmat akidah yang benar maka kalau seseorang menyatakan rahmat islam itu ialah mengiktiraf semua agama sama itu salah takde orang cakap macam itu pula kalau ada orang nak salah faham kita kena betulkan dia tidak rahmat islam ini memberitahu apa yang betul apa yang salah itu dia bukan yang mengatakan semua agama itu sama dan benar itu salah bahawa rahmat islam ini memberikan hak sama rata kepada semua kamu nak patuh perintah Allah ke kamu nak pakai apa sahaja ikut suka kamu itu pun salah faham terhadap maksud rahmatan lil'alamin itu kerana ayat tadi bukan hujung saja ayat itu penuh disebut terlebih dahulu dan kami tidak mengutuskan kamu wahai muhammad illa melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam maknanya pacel sepenuhnya ayat tadi bahawa risalah islam itu adalah rahmat sekalian alam ketika di dunia ini sampai ke dalam kubur sampai ke hari akhirat membawa rahmat salah satu rahmatnya itu ialah pertanyaan di dalam kubur yang mana manusia itu disiasat terlebih dahulu dan ada peluang-peluangnya bahawa amal salihnya datang untuk mempertahankan dia salatnya datang sedekahnya datang bacaan Al-Qurannya datang untuk mempertahankan dia untuk membela dia di dalam kubur ini adalah menurut Abdullah Tirmidhi dalam Nawadrul Usul menyatakan pertanyaan terhadap mayat hanya berlaku pada umat Islam umat Islam sekarang selepas utusan Nabi SAW oleh demikian azab ditahan ditunda bagi mereka ada yang terpaksa memeluk Islam kerana keadaan tertentu lalu iman bersemi dalam hati mereka secara beransur-ansur oleh demikian mereka diberikan tempuh masa Allah SWT ada yang masuk Islam itu kerana keadaan sekeliling bukan mula-mula terus terpikat dengan Islam keadaan mendorong mereka mungkin kerana ingin berkahwin mungkin kerana ingin mendapat pengiktirafan dalam sebuah negara Islam orang putar belik kata Islam diskriminasi mendiskriminasikan pengadun agama-agama lain itu adalah diayah sahaja kerana sesiapa sahaja memuluk Islam tidak kira daripada bangsa mana sekalipun keturunan mana sekalipun mereka akan mendapat rahmat Islam ini yang tak faham ini yang yang diputar belikkan sehingga akhirnya yang nampaknya ialah wajah buruk Islam apabila umat Islam ingin menyatakan inilah rahmat Islam inilah kebaikan Islam dari segi ni'mat bahawa Islam itu memberikan hak kepada lelakinya sekian hak kepada perempuannya sekian hak maka itu perlu dilihat sebagai rahmat bukannya kekangan bukannya kongkongan kerana setiap satu itu ada kebaikannya dari segi berpakaian dalam sebuah negara Islam hak kebebasan berpakaian secara yang bersopan menutup aurat itu hak bagi umat Islam kan bukannya suatu sentimen yang menjadi bahan sandiwara tidak inilah inilah yang perlu kita fikirkan bagaimanakah caranya untuk memperbetulkan pemikiran seperti ini ke arah menjelaskan erti rahmat segelian alam itu dengan pengertian dalam konteks yang sebenarnya jadi di celah-celah keadaan umat Islam apabila Islam itu tersebar di tanah Arab yang masuk Islam ramai yang masuk kerana cintakan Nabi kerana cintakan Islam ada yang masuk kerana mengikut-ikut sahaja sehingga kan peristiwa hijrah pun peristiwa hijrah itu bukan semua orang pergi hijrah ada yang tak tak mahu pergi hijrah bahkan sebelum hijrah peristiwa Israq Mi'raj ada yang murtad ada yang jadi jadi confused bila dengar bahawa Nabi SAW itu pergi Israq pergi Mi'raj ada yang hilang keyakinan ini orang-orang tak pergi hijrah dan selepas terjadinya peristiwa hijrah selepas itu pula ada pula yang hijrah itu bukan betul-betul hijrah kerana iman kerana akidah ada yang berhijrah kerana kerana nak berkahwin dengan janda kerana mengikut seorang janda nama Umul Qais yang itu yang Nabi SAW sebut Nabi SAW Nabi SAW muhajir Umul Qais seorang di kalangan Umul Islam pada masa itu menjadi muhajir tetapi kerana Umul Qais kerana ingin mengikut seorang janda yang masuk Islam ini janda ini berhijrah dia nak kahwin dengan janda ini muhajir Umul Qais maka dia dapatlah tetapi apa yang dia dapat itu bukanlah sebagaimana umat Islam lain dapat dapat rahmat dapat pahala sebagai muhajir siapa yang hijrahnya itu kata Nabi ila Allahi wa rasuli kepada Allah dan rasulnya maka hijrahnya adalah kepada Allah dan rasulnya tetapi barang siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan habuan dunia yang dia akan dapat habuan itu atau perempuan yang akan dinikahinya maka hijrahnya itu hanyalah semata-mata kepada apa yang dihijrahkan itu mengikut tujuannya ini hadis ini dihuraikan para ulamak tentang kepentingan niat innamal a'malu bin niyat itu hadis pertama sekali dalam kitab-kitab hadis hadis itulah oleh itu apabila keadaan umat Islam itu ada yang demikian maka muncul pula golongan yang masuk Islam itu tetapi kemudian dia ada kedengkian ada ketidakpuasan kerana faktor-faktor keduniaan juga kerana tadi niat itu macam-macam masuk Islam itu ada yang nakkan harta ada yang nakkan nak jaga pengaruh ada yang nak jagakan status oh dah orang semua masuk Islam kalau dia tak masuk Islam mungkin terjejas pula kan jadi dia pun masuk Islam di sini muncul fenomena orang munafiq yang menyembunyikan kekafiran mereka dan memperlihatkan keimanan mereka mereka bersembunyi di dalam barisan orang Muslim apabila mereka mati Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan dua malaikat yang bertanya di dalam kubur kepada mereka yang menganggap yang mengungkapkan pembohongan mereka dengan pertanyaan kubur Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan yang buruk di antara yang baik meneguhkan iman orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh dalam kehidupan di dunia ini dan Allah menyesatkan orang yang salim Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan maknanya orang beriman ni bukan yang tidak ada goyah dia ada goyah dia bukan maknanya kalau kita rasa ya aku ni macam rasa macam goyah iman ni masa tu kita mohon Allah masabit qalbi rasa macam ragu-ragu ni betul ke masa tu kita mohon sekarang siapa yang akan tetapkan iman bukan kawan-kawan bukan pergi sembang kedai kopi bukan pergi layar internet masuk facebook boleh tetap iman yang boleh tetapkan iman tu Allah minta kepada Allah kerana apa? kerana Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala na'amanu bil qawli thabiti fil hayati dunia wa fil akhirah Allah lah yang menetapkan pendirian orang beriman di dunia dan di akhirat maksudnya di dunia ini ada cabaran iman di akhirat juga ada cabaran iman apa cabaran iman di akhirat ini antara ni yang kita bincang sebelum ni di dalam kubur itu sesi pertanyaan dan fitnah kubur itu boleh menggoyahkan iman ditanya bertalu-talu ditanya bertubi-tubi dah jawab tanya lagi soalan yang sama sama lah macam manusia pun dia nak tahu orang berbohong ke tidak dia tanya soalan berkali-kali soalan yang sama dia tanya dah soalan ni ok lepas tu tanya soalan lain pula tanya-tanya-tanya-tanya nanti tanya soalan tadi balik tengok jawapan tu konsisten ke tidak itu cara orang nak siasat orang cakap betul ke tidak itu yang jadi berjam-jam soalan siasat tu SPRM tanya berjam-jam sehari dia tanya tu kadang soalan yang sama tu dia tanya balik tak kisah berapa minit nanti dia tanya soalan memang sama balik dia nak tahu orang ni buat cerita ke cakap betul begitulah di dalam kubur bayangkan bukan sehari dua kena tanya berapa lama kena tanya dalam kubur kita tak tahu ditanya-ditanya sampai benda itulah siapa yang menetapkan hati orang beriman Allah yang menetapkan hati dan itu kena mohon daripada hidup di dunia ni mohon Allah Allah maya muqallibal qulub wahai Allah yang membolak-balatkan hati thabbit qalbi ala dinik jangan lupa baca doa ni itu doa yang kita mesti baca setiap kali sebelum pergi salam tahi akhi yang kedua kena baca doa apa yang selalu kita ulang lah Allah ma'ini a'uzu bika min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal empat perkara ni yang Nabi sendiri mohon Nabi sendiri mohon perkara ni para sahabat mohon apatah lagi kita ni hebat sangat ke kita ni sehingga kita melalaikan doa-doa seperti ni wahai Allah aku mohon pelindunganmu daripada azab kubur wahai Allah kubur ni bayangkan kalau kita ni berdiri belakang kita ada satu pintu setiap orang ni kita berdiri satu barisan belakang setiap orang ni ada satu pintu pintu tu apa tu pintu kubur kita berdiri ni sibuk buat segala macam urusan depan mata kita ni pintu belakang ni boleh dibuka bila-bila masuk dan kita pun dah tengok kawan-kawan kita ni oh kawan sebelah kena buka dah oh kawan sebelah tu dah kena buka oh kawan-kawan sana kena buka pintu dah dia buka pintu tu dia tarik terus masuk takde tu cakap apa lagi buka pintu tarik masuk silakan sampai masa kamu dan kita tak tahu pintu kita ni di sebelah belakang kita ni bila akan dibuka kita tak tahu kita ingat balik kejap lagi boleh buka pintu kereta entahkah pintu di belakang kita ni dia buka terlebih dahulu kan tak sempat nak menikmati kan kita bayangkan malam nanti ya Allah jamuan durian ni ya Allah mudah-mudahan aku dapatlah merasa sedikit sebanyak ulas durian tu rupanya bukan buah durian pintu di belakang kita telah dibuka terlebih dahulu itu kan kerana manusia terlupa dan kita perlu peringatan-peringatan seperti ini supaya kita kembali kepada fokus kepada fokus kita yang paling utama mempersediakan diri kita berhadapan dengan ujian ujian berat kita rasa hidup dunia ni ujian banyak sampai masa untuk berehat rupanya belum lagi di dalam kubur itu bukan semata-mata waktu berehat di dalam kubur itu bagi orang beriman kita selalu berdoa wahai Allah jadikalah kematian itu kerehatan bagi kami daripada perkara-perkara buruk daripada fitnah ke depan dunia ini bila masuk ke dalam kubur ada proses yang perlu dilalui yang perlu dipersediakan pada setiap hari dengan permohonan munajat usaha supaya proses di dalam kubur itu dipermudahkan kerana itu golongan yang munafid tadi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyesatkan mereka kerana apa? kerana mereka itu sambungan daripada ayat tadi Allah menetapkan hati orang beriman pada kehidupan dunia dan di akhirat dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan golongan yang zalim ada pilihan-pilihan tertentu dalam hidup pilihan tertentu untuk bercakap apa untuk memilih apa pilihan-pilihan itu rupanya pilihan yang zalim sama ada pada ke atas diri dia kezaliman itu dalam konteks hubungan dia dengan Allah dengan diri dengan minazalimin menzalimi diri dia sendiri ataupun menzalimi orang lain ini ketiga-tiga konteks kezaliman itu perlu dilihat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa ini Allah menyesatkan golongan-golongan zalim apabila mereka tidak kembali kepada Allah apabila mereka itu buat salah tapi dia ignore kesalahan dia dia tidak mahu kembali kepada Allah tidak mahu kembali kepada Allah maknanya diperingatkan datang peringatan dia ignore peringatan ini golongan ini Allah sesatkan dia ini yang kita bimbang ini kerana itu bagaimanakah apa yang boleh kita buat apa yang perlu kita usahakan apa yang perlu kita ikhtiarkan semasa masih bernafas ini semasa masih bernyawa ini lalu dijelaskan dalam kitab ini tentang kelompok kalangan-kelongan yang bebas daripada azab kubur bukan semata-mata mereka itu bebas tetapi kerana ada sesuatu yang mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini yang membolehkan mereka itu terselamat daripada azab kubur perkara lima perkara ini perkara yang pertama telah saya huraikan pada pertemuan yang lalu iaitu pertama ribat yang kedua mati syahid yang ketiga bacaan Al-Quran siapa ingat ada lima perkara yang ketiga membaca Al-Quran membaca Al-Quran itu amalan dia tetapi yang menyelamatkan dia itu ialah bacaannya itu so kalau kita baca Al-Quran itu dia bukan satu amalan yang hilang begitu saja dia adalah suatu amalan yang mana hasil result daripada amalan itu tersimpan dan dia dibawa ke depan untuk berperanan ketika saat-saat yang diperlukan iaitu di dalam kubur jadi baca baca jangan rasa rugi baca Al-Quran itu walaupun rasa baca macam-baca macam itu seperti di angin lalu kan lepas subuh baca mengantuk-mengantuk baca lah sebelum tidur mengantuk-mengantuk baca lah yang keempat musibah sakit yang berat kalau ada orang yang mati musibah mati itu juga penderitaan sakit kematiannya itu boleh menjadi sebab dia terkecuali ataupun terselamat daripada azab kubur dan yang kelima waktu kematian yang baik ini semua berdasarkan kepada beberapa hadith Nabi SAW dan dihimpunkan dalam kitab ini oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala wa ardahu yang pertama tentang ribat mempertahankan Islam Nabi SAW bersabda Salman Al-Farisi berkata aku mendengar Nabi SAW bersabda berjaga-jaga terhadap musuh di barisan hadapan atau di perbatasan di sempadan sehari semalaman jauh lebih baik daripada berpuasa sebulan dan ibadah malamnya apabila dia mati maka amal yang dilakukannya mengalir kepadanya sedangkan rezekinya tetap meluncur ke atasnya dia juga terpelihara daripada fitnah kubur hadith riwayat muslim jadi kadang-kadang golongan yang kita tak pandang pun kadang-kadang golongan kita selalu terlupa pun mereka tak bersama kita pun tengok kat masjid mereka ini sibuk di perbatasan mereka ini ada masjid mereka sendiri di perbatasan dalam masyarakat pun tak nampak mereka ini mempertahankan islam mempertahankan umat mempertahankan agama di perbatasan susahnya sama juga dengan tentera tentera musuh tentera kufar di perbatasan juga susahnya sama tak tinggalkan keluarga tinggalkan anak bini apa membezakan mereka di perbatasan ni yang membezakan mereka ialah apa yang mereka pertahankan itu yang berbeza susah sama susah tapi satu ni susahnya itu tak berfaedah pun kelompok yang mempertahankan negara kafir mempertahankan kufur mempertahankan kedaulatan raja semata-mata raja dia tapi raja tu bukan raja muslim pun raja yang ataupun presiden negara dia sama sekarang ni tak banyak ada raja kan presiden mempertahankan presiden tetapi tidak ada kaitan pun dengan tanggungjawab agama dari situ rugilah rugilah sedangkan berbeza tentang tentera-tentera muslim mereka mempertahankan negara tetapi masa yang sama boleh mengaitkan tanggungjawab itu dengan islam mempertahankan agama kerana agama negara kita ni negara yang yang apa agama rasminya islam ke macam tu agama rasmin tu yes lah tapi agama yang mana di dalamnya itu terlaksana hukum-hukum islam question mark betul ke itu soalan lain lah itu tajuk lain tu question mark itu boleh kita huraikan tapi sekurang-kurangnya usaha itu ada usaha membawa islam itu ke arah pelaksanaan yang sempurna itu ada dari segi peratus pelaksanaan itu itu kajilah setelah 60 tahun merdeka kan berapa banyak peratusan pelaksanaan syariat itu dilaksanakan dan kalau begitu trend je berapa tahun lagi pula baru kita nak capai pelaksanaan sebagaimana yang dikendaki Allah dan Rasulnya 100 tahun lagi ke ataupun 400 tahun lagi ke baru nak boleh sempurna islam itu dilaksanakan kalau begitu takkan nak tunggu 100 tahun lagi 60 tahun lagi terlalu lama macam mana kita nak tingkatkan curve itu supaya level penghayatan itu lebih cepat lagi tercapai sedangkan negara-negara jiran yang kecil-kecil pun nampak dia punya pencapaian yang progresif negara-negara sekitar Nusantara juga masyarakat majmuk juga apa lagi alasan kita kan jadi dalam keadaan musuh-musuh berusaha untuk memurtadkan orang islam gerakan kristenisasi itu bukannya perkara hayalan itu saya pun ada kes-kes yang saya terpaksa ambil tahu juga walaupun takut-takut juga nak ambil tahu kita manusia biasa kan kes-kes kristenisasi ini berat berlaku bukan pada etnik lain pada etnik Melayu itu sendiri mereka dibiayai orang yang kurang bernasib baik keluarga kurang bernasib baik nak sambung belajar terpaksa menggadai bila dah dapat sponsor dan sebagainya habis belajar itu mereka dapat diberikan pekerjaan dan rupanya ada agenda lain di sebalik itu di sebalik pembiayaan-pembiayaan itu ada kehendak-kehendak lain yang disuruh terhadap mereka ini sampai tahap yang maksimumnya mereka terpaksa memfailkan murtad untuk mencapai tujuan tertentu mereka dipaksa untuk memfailkan tuntutan murtad ini di handle di mahkamah-mahkamah dan di antara negeri-negeri di Semenanjung ini ada beberapa negeri yang memang benar kan kenapa macam ini pula ada satu movement di sebaliknya itu nak supaya sampai satu tahap satu statement boleh dikeluarkan lihat tuntutan murtad ini adalah hak peribumi nampak subhanallah begitu dahsyat sekali yang kita ni duduk main-main lagi dengan nak laksana tak laksana nak laksana nak usaha nak sokong tak sokong macam tu lagi kita ni duduk main-main lagi orang tu dah tengah murtad dengan orang ni ini saya pun kalau dengar orang cakap ini kes yang datang depan mata saya saya pun bukan aku dia ambil kes-kes macam ini kita cuma boleh bagi semangat boleh bagi inspirasi tapi Alhamdulillah ni dia sendiri yang tanggung yang terpaksa minum arak terpaksa minum arak terpaksa minum arak jadi kes-kes seperti ini berlaku di tanah yang kita kata agama rasminya agama Islam dan yang mana kita mengharapkan orang yang mempertahankan sempadan negara ni adalah orang yang termasuk kalangan murah bitun murah bitun ni ialah orang yang melaksanakan ribat tadilah menjaga Islam di sempadan golongan yang pahalanya itu mengalir kepadanya setiap hari walaupun dia setelah meninggal pahalanya tetap mengalir kepadanya dan amal perbuatan yang sangat mulia orang mempertahankan orang ni sepatutnya diberitahu tentang perkara ini dan mereka itu dapat bekerja dan penuh semangat dan kita di sini dapat hidup aman dia dapat menikmati durian musangking dengan harga yang stabil jadi komoditi yang jatuh pulak harga kita naik harga boleh kita menikmati semua ni kerana apa? kerana sempadan kita dijaga dengan begitu baik udara darat laut kapal selam tu rupanya boleh menjelam bukan tak boleh menjelam kita ingat tak boleh menjelam rupanya boleh menjelam sekarang baru tahu kita udah kata kapal tak boleh menjelam sebenarnya boleh menjelam kapal tu ada sedara saya ni TUDM dia kata betul kapal tu tak boleh menjelam saya tanya kata bohong tu semua kapal tu boleh menjelam dia ada shift dia lah dia kena 3 bulan di atas kemudian ada giliran dia bukan dia tak boleh menjelam tapi dia nampak dia timbul tu ada dia punya prosedur dia timbul tu pada masa dia kena timbul tu bukan tak boleh menjelam habis selama ni tak nampak tak nampak tu sebab dia menjelam lah dia timbul tapi ni nak buat macam mana kan kerana orang yang menjaga sepadan tu sepadan di dalam dalam laut dia jaga tapi kita tak tahu pun kita kadang-kadang tak appreciate pun kalau ada ahli keluarga yang nak jadi tentera kita pun macam macam eh betul kau nak jadi tentera kan macam tak menggalakkan je kan pada akhir ni orang yang Allah SWT masukkan mereka di kalangan murabitun cuma kena jaga niat niat tu penting kalau kita tengok hadis akhir zaman ini antara hadis sahih yang berkaitan dengan akhir zaman ini ialah apabila munculnya seorang daripada kalangan Quraish di Makkah itu yang ingin dibai'ah oleh umat Islam maka datanglah satu tentera kelompok tentera yang mengejar yang ingin menangkap hamba Allah ini lalu Allah menenggelamkan mereka daripada awalnya hingga ke akhirnya di suatu tempat yang bernama Baidat di semenajung tanah Arab Baidat itu tentera ni ditenggelamkan Allah lalu Nabi SAW beritanya bukankah dari kalangan mereka itu ada yang terpaksa ada yang meniaga bukan semuanya tentera ditenggelamkan tu di satu tempat bernama Baidat bukan semua situ tentera situ orang hidup kat situ ramai orang kawasan Baidat ni orang kampung orang pekan orang yang lalu-lalang kat situ semua tenggelam mereka dengan tentera-tentera tadi tenggelam jadi Nabi SAW menjawab mereka dibangkitkan dengan niat mereka termasuk dah legangan tentera tadi yang terpaksa yang mukrah yang pergi tapi terpaksa kerana komanda dia suruh dia pergi nak tangkap hamba Allah yang di Baidah ini jadi Baidah itu berlaku selepas kematian seorang pemimpin dan anak-anaknya itu berebut kuasa tiga orang kalangan tiga orang kalangan anaknya berebut nak mengambil alih pemerintahan tapi mereka sehingga berperang tetapi tidak membawa hasil tidak ada penyelesaian jadi umat Islam para ulama' pada masa itu mengenalpasti seorang di kalangan keturunan Nabi SAW yang namanya Muhammad bin Abdullah juga tetapi rupanya tak tahulah rupanya sama ke tidak kan ada orang kata rupanya tak sama nama saja sama Muhammad bin Abdullah tapi keturunan Quraish ingin dibai'ah dia menolaknya dia melarikan diri ke Madinah dicari di Madinah ingin dibai'ah di Madinah dia lari balik ke Mekah jadi peristiwa itu berlaku dengan cepat kerana sekarang dah ada kereta api laju Mekah, Madinah itu tidak lambat macam dulu dulu tak logik benda ini macam pergi lagi ke Madinah cari mana orang ini takkan nak kejar dia jauh Madinah zaman dulu tak logik benda itu kan tapi rupanya Nabi SAW sebut itu dalam satu realiti yang sekarang ini orang boleh pergi Madinah boleh kejar sungguh orang nak kejar ke Madinah memang boleh dengan kereta api laju dengan kenderaan memang boleh sangat nak kejar dengan flight jadi balik dia balik ke Mekah dia berlindung di Kaabah itu berlindung masjid haram itu lalu Allah SWT mengislahkan dia dalam satu malam Allah SWT memberikan kepadanya kesedaran memberikan kepadanya semangat memberikan kepadanya keyakinan memberikan kepadanya suatu keteguhan kekuatan keazaman Allah islahkan dia ini manusia biasa Allah islahkan dia dalam satu tempoh yang singkat Allah islahkan dia lalu dia bersedia menerima janji tersebar janji berita ini melalui media sosial bukan tak boleh dirahsiakan kan sepatutnya boleh dirahsiakan tetapi tak boleh nak rahsiakan sebab apa sebab media sosial banyak sangat kamera banyak mana kat Mekah keliling hari-hari kita boleh tengok Kaabah tu kan maknanya on the spot orang boleh tahu dah ada seorang yang dibayar ni seorang pemimpin yang dibayar ni habislah maknanya kelang kabut dunia ni maka tentera tadi datang diarahkan ada yang terpaksa datang bukan semua yang beriaya nak datang dan tentera ni di kalangan umat Muhammad bukan tentera kapin tentera kalau baca nas tentera ni tentera negara Islam juga tentera di kalangan umat Muhammad juga yang dikerahkan di situ jadi wallahualam tentera mana kita tahu di tenggelam ke Allah subhanahu wa ta'ala di kalangan mereka itu ada yang terpaksa ada yang rela paksa rela macam mana kan paksa pergi tapi dibangkitkan dengan niat masing-masing daripada Allah subhanahu wa ta'ala maknanya yang terpaksa tu biar dia betul-betul kalau boleh jangan menyertai tentera ni jangan ya jangan kita tak tahu tentera pada mana PBB ke wallahualam kita tak tahu mungkin orang ni dianggap sebagai ancaman maka dihantar tentera tadi Allah selamatkan dia yang ni menceritakan kepentingan niat sebenarnya bukan cerita pasal peristiwa baikah tadi peristiwa cerita tentang kepentingan niat bagi orang yang melakukan ribat iaitu menjaga sempadan dalam hadis termizi dilakukan oleh Fadalah bin Ubaid dia mengatakan Nabi SAW bersabda ini juga penjelasan daripada hadis tadi setiap yang mati itu putuslah amalannya melainkan murabit orang yang bertahan di sempadan dengan keimanannya dan niat yang betul dan tujuan yang betul maka orang ini akan berkembang amalnya itu sebab sehari dia menjaga itu keamanan yang timbul itu membawa kebaikan yang banyak dan setiap kebaikan itu menumbuhkan kebaikan yang seterusnya menumbuhkan kebaikan seterusnya menumbuhkan kebaikan jadi macam mana nak berhenti amalan dia ni pahala dia tu berterusan jadi setelah dia mati pun berterusan sehingga hari kiamat dan diselamatkan daripada Fattan fitnah kubur fitnah tadi interrogation cubaan-cubaan bertalu-talu kat atasnya itu dia terselamat yang kedua mati syahid Nabi SAW ditanya dalam hadis nasai wai Rasulullah bagaimana keadaan fitnah bagi mereka yang mati syahid di dalam kuburnya Rasulullah menjawab cukup kilatan pedang atas kepada mereka sebagai fitnah ada kilatan pedang maksudnya mereka itu telah berhadapan dengan fitnah itu ketika hidup di dunia lagi mereka itu berperang di jalan Allah dan mereka itu tak lari pun mereka itu berperang sampai ke titisan terakhir mereka membuktikan keyakinan mereka itu yang ni dengan kilatan pedang itu menjadi fitnah ke atas mereka yang mereka lulus fitnah tadi lulus ujian tadi dan ketika di dunia lagi mereka telah lulus ujian kilatan mata pedang kan maka mereka lulus lah di dalam kubur pun cukup dengan fitnah kilatan pedang itu mereka telah terselamat daripada Miqdam bin Ma'di Karab yang menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda orang yang mati syahid di sisi Allah mendapat enam keistimewaan pertamanya dosanya diampuni ketika pertama kali darahnya menitis hitisan pertama itu diampunkan dosa diperlihatkan tempat tinggalnya di syurga diselamatkan daripada azab kubur selamat daripada kedahsyatan yang paling besar ini daripada kedahsyatan paling besar ini yang boleh jadi ketika di mahsyar ada satu kedahsyatan besar di situ selamat daripada keadaan yang sangat berat ketika itu kehidupan kita dengan fizikal kehidupan di mahsyar itu bukan kehidupan ruh kehidupan di mahsyar itu sebut mahsyar itu dibangkitkan semula dengan fizikal kita bayangkan orang mati dah tak ada fizikal dah hancur lah fizikal dia nak siksa fizikal pun kita manusia dah tak boleh buat apa pun fizikal dia dia terpisah pada ruh di mahsyar itu dia bangkit dapat fizikal kali dapat segala tubuh badan ini bayangkan kedahsyatan besar bagaimana nak menanggung kehidupan yang serba kekurangan di mahsyar itu jadi kedahsyatan besar itu tidak dihadapi oleh para syuhadat kemudian yang kelima dia beri mahkota kehormatan berupa seperti mahkota yang ada permata yang lebih baik daripada dunia satu isinya permata itu satu tanda kehormatan bagi para syuhadat ini bayangkan kebanggaan itu mahkota bukan bagi calik bukan bagi pingat-pingat ke apa benda gantung kat leher mahkota itu bayangkan yang ada permata yang hebat batu yang mulia permata yang mulia dan yang keenam dikahwinkan dengan 72 bidadari dan dapat memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya jadi kalau ada ahli keluarga yang berjuang di jenak Allah mudah-mudahan dia menjadi orang yang mati syahid kita kena sokong dia 72 itu bidadari itu termasuk isterinya isterinya di dunia ini kalau isterinya itu beriman maka dia termasuk di kalangan bidadari-bidadari tadi dan isterinya itu menjadi ketua di atas sekalian bidadari bukan semua bukan isteri kita sekarang ini mungkin kita macam terfikir kan isteri aku ini bukan macam ni lagi lah rupa dia itu dah jadi terbaik rupa isteri itu kalau ada seorang isteri isteri itu akan menjadi yang terbaik tercantik bayangkan kalau sifat-sifat bidadari itu cantik isteri itu yang tercantik dan dia yang paling akhir sekali dalam laluan orang syahadat ini dia akan jumpa banyak perempuan-perempuan yang menyambut dia itu dia ingatkan ini isteri dia rupanya bukan ada lagi jumpa lagi dia ingatkan isteri dia bukan bidadari-bidadari yang dikahwin itu rupanya yang hujung sekali itu yang dia semakin cantik-makin cantik itu rupanya adalah isterinya sendiri sekarang ini isterinya itulah yang telah menyokong dia ketika di dunia ini itu kalau isteri yang taat selamat menikmati terima kasih